Pemirsa 4 berandal bermotor diringkus jajaran Satreskrim Polres Kabumi Kota, kusai mengeroyok dan juga menikam seorang pengendara sepeda motor lainnya. Inilah 4 pelaku berandal bermotor yaitu MG, DF, dan AA masing-masing 19 tahun, serta RX 18 tahun yang diringkus oleh Satuan Reskrim Polres Kabumi Kota, Jawa Barat, usai mengeroyok dan menikam seorang pengendara sepeda motor berinisial MR 19 tahun. Kapolres Kabumi Kota AKBP Rita Suwadi mengatakan keempat pelaku menganiaya dan menikam korban di sekitar Jalan Raden Samsudin, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Minggu 29 September 2024 sekira pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Awal kejadian korban saat itu tengah berkendara seorang diri pada tengah malam. Korban berpapasan dengan pelaku yang menggunakan dua sepeda motor yang hampir bertabrakan. Lalu antara keempat pelaku dan korban sempat cekcok hingga terjadi pengeroyokan oleh para pelaku yang menggunakan senjata tajam jenis pisau dan berakhir dengan penusukan. Usai terjadi penusukan, korban dilarikan ke RSUD Raden Samsudin guna mendapatkan perawatan. Korban mengalami luka sayatan di bagian lengan tangan sebelah kanan, bahu sebelah kanan, dan sobek pada bagian pelipis mata. Dalam kurun waktu tiga jam, polisi mengamankan pelaku berikut barang bukti berupa satu bilah pisau, tiga unit sepeda motor milik para pelaku dan juga korban. Dalam kurun waktu tiga jam, kami telah berhasil mengungkap dan mengamankan empat terduga pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pemeroyokan dan atau penganggayaan menggunakan senjata tajam yang terjadi di jalan RSUD Raden Samsudin SH pada hari Minggu 29 September 2024 sekitar pukul 1.30. Buna mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat pelaku terancam hukuman sembilan tahun penjara. Dari Sukabumi kita beralih ke informasi lain dari Bogor, Pemirsa. Surat cerai yang dikirimkan suami diduga palsu. IR sang istri akan mempolisikan suaminya Dede dan oknum pegawai UPT di Suduk Capil, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Surat cerai yang dikirimkan suaminya diduga palsu. IR seorang wanita warga desa mampir Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, akan mempolisikan Dede, suaminya, dan oknum pegawai UPT di Suduk Capil, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, yang membuat surat cerai tersebut. Bukan hanya surat cerai saja yang telah diterima IR dari orang suruhan suaminya tersebut. Kartu keluarga atau kakak dan KTP miliknya juga diduga dipalsukan. Pasalnya dalam kartu kakak tersebut tertulis hanya nama IR, tanpa ada nama keempat anak hasil perkawinannya dengan Dede sang suami, dan juga dalam KTP miliknya yang dibuatkan baru sudah tertulis status dirinya cerai hidup. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan suaminya tersebut diduga demi memuluskan pernikahan Dede bersama wanita barunya, dan Dede juga tega menelantarkan keempat anaknya yang saat ini bersama IR. Terkuaknya surat-surat yang diduga palsu tersebut setelah IR mengecek langsung kehabisan surat cerai yang diterimanya ke pengadilan agama Cibinong, karena merasa janggal atas surat tersebut, dan hasil pengadilan agama Cibinong menjelaskan surat akte cerai tersebut atas nama orang lain yang diduga dipalsukan. Dan pihak pengadilan agama belum pernah mengeluarkan surat akte cerai atas nama IR. Dikasihkan ke TT gitu? Iya, dikasih fotonya semua, dia sudah melaporkan semuanya. Untuk yang dipasukannya sendiri berupa apa itu? Akte cerai, kakak, tanda tangan semuanya, tanda tangan semuanya. Saya akan bertinjak lanjut ke Polis Bogor untuk ya sidak langsung aja. Melaporkan pemasuhan tersebut apa gimana? Melaporkan semua pemasuhan yang tanda tangan tersebut atas nama saya semua. Tanda tangan, kakak, kakak, kakaknya semua. Pihaknya meminta aparat terkait untuk mengusut kasus yang menipa dirinya yang diduga ada keterlibatan oknum yang telah mencoreng instansi tersebut. Bahkan IR menduga bukan hanya dirinya saja yang telah menjadi korban pemalsuan surat-surat tersebut. Tidak menutup kemungkinan ada korban yang lain. Demikian pemirsa informasi-informasi yang bisa kami sampaikan untuk Anda yang sudah dihimpun tim redaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.